Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi para sahabat Ciamis TV di acara podcast Seperti biasa kita akan menggali potensi menyampaikan informasi Memberikan ruang untuk aspirasi dan klarifikasi kepada teman-teman di Tatargalu Ciamis Dan hari ini kita ke datangan 3 orang berbahaya 3 orang berbahaya dari Indo Stand Up Ciamis Stand Up Indo Ciamis Ada siapa saja? Eh boleh tepuk tangan dulu kan? Eh boleh tepuk tangan Kita juga pakai penonton bayaran Siapa dulu nih? Kayaknya tarisah dulu deh Boleh 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 siap Yang muda dulu Halo teman-teman Nama saya Asep Ahmad Durzaman Cuman seringnya dipanggil Ahmed Karena dulu di pesantren itu emang suka ke Arab-Araban Aduh Jadi ada Ahmad, Ahmed Dan juga dulu di pesantren ada tujuh Asep Aduh Jadi Asep Ahmed Ya, ya, ya Ya, ya Dia yang ketukar gitu Dia yang ketukar, ya Ini malah ya Ini malah Ya, nama saya Ahmed Saya seorang mahasiswa yang baru pindah kuliah Karena? Karena BO Saya masih lulusan kemarin-kemarin lah ya 19 Jadi masih perjalanan menemukan jatuh diri Waduh Sangat jurusan ya Dan Alhamdulillah saya sekarang gabung di komunitas terhadap Indo Ciamis Dengan bangga Dan saya menemukan kebahagiaan disini Alhamdulillah Alhamdulillah Itu yang utama Dari kehidupan Kebahagiaan Siap Alhamdulillah Alhamdulillah Rumah saya di langkah pelancar Waduh Jauh Siap, siap Lanjut, lanjut Ini yang Prewalknya agak banyak Oh iya Ini asli Gak pake obat Saya perkenalkan Nama saya Rizal Hamdani Suka dipanggil Gek Itu gari mana Gari Rizal? Jauh banget ya Jauh banget Gak tau sih temen-temen Dari semenjak SD sebenernya Nama itu sudah Melekat Kepada dari saya Mungkin backgroundnya Mungkin karena dipanggil Gek Kan dia Guru sejarah ya Itu bahasa Sumeriakbuno artinya Karena mungkin Lihat-lihat HP zaman dulu Kan ada Nokia NG gitu Oh Mungkin itu kayaknya Gak gak Kok gak nyamuk ya Itu karena Geknya Dulu mah NG Kesini kesini Jadi Gek Oh iya Mungkin karena NG banyak virusnya Atau mungkin Pemain sepak bola Siapa? Greg Nocolo Ya itu agak-agak pantas itu Hitam Itu kan Greg Nocolo bawa otak Mungkin apalagi Alamat 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 saya dari Cikone Wah tukang makaroni Ruput-ruput ya Ruput Siap-siap 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 Itu Profesi mungkin Profesinya Mengajar Mengajar Sejarah itu tadi ya? Sejarah Mengajar sejarah Ridwan Saidi Wah Bukan dong Teranjut 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 Siap Ini yang terakhir Oke Yang paling berisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini panggilan penontonnya apa ya? Sahabat Sahabat Sahabat-sahabat kenalin Aku Zamita Aku di Stand Up Comedy udah lumayan Sudah 4-5 tahun Mungkin udah S1 Kalau Udah S1 Terus seharian Daily Lab saya ngajar Di Suncrank Di Jamis Di sekolahnya juga Kalau malamnya di Pondok Tapi saya juga freelance di Tourism Information Center Kalau di Stand Up Udah lumayan lama sih Daya tadi 4 atau 5 tahun Siap-siap Lagi Sekarang Saya pengen tahu Tentang Komunitas ini Komunitas atau apa? Ini disebutnya Komunitas Komunitas ya Klub Ini Siapa saja yang tergabung di Komunitas ini? Kak Mungkin yang bisa jawab Kalau Komunitas ini ya Yang di dalamnya ya Komunitas Senat Orang-orang Komika Komika Gak mungkin ada pecinta Tapi khusus Ciamis Khusus Ciamis Jadi Jadi tiap kota itu punya Dulu tuh Banjar ada Cuma sekarang Banjar kayaknya udah gak terlalu aktif Masih Masih sangat solid Bagus banget Nah jadi tiap kota ada Kita juga bikini Kenapa Kenapa harus ada Komunitas? Karena Apa ya Bukan akurat dari sononya sih Kayak tiap kota juga bikini Atau apa-apa-apa Keuntungannya ketika Bergabung dalam Komunitas Keuntungannya pertama Bisa Walking Together Kita bisa jalan bareng-bareng gitu Karena Kalau misalkan cuma lihat dari TV Ini kayaknya gampang Stand up Terus nyoba-nyoba nulis Terus nyoba-nyoba nganggung Kadang serem Kalau Kalau Ada Komunitasnya Kita bisa Talking Together Bisa sharing Bisa nulis bareng-bareng Observasi bareng-bareng Keuntungannya Kita jadi Ada banyak temen gitu loh Ada cewek gak sih Komika Ciamis? Dulu pernah sempet ada Cuma ya Karena jarang-jarang lah Maklum Karena Dulu tuh sempet ada dua orang Kalau gak salah Namanya Saya lupa lagi Karena Datengnya cuma dua kali Ya Transikonya kenapa ya Karena Tiga sempet singgap di hati Karena Komunitas itu suka malem banget Malem banget Jadi kalau ada Tenggalanya Agak Sabu lah Teteh Sampai jam 11 Agak Ratutan Kita bisa Itu Langsung Berapa orang Komitik Yang survive Cewek di standup Kan tadi Zamzom ini Sudah 4 Ambil 5 tahun Kalau Kang bulan ya 7 bulan sebentar lagi melahirkan hampir satu tahun kalau eh Bang Rek satu angkatan siap-siap selain berarti termasuk paling seni orang mungkin ya enggak ada presidennya ngasih kalau dulu ada namanya bupati-bupati itu istilahnya kita-kita itu pertama karena beliau sekarang sibuk banget ya sekarang di handlingnya ada Kang Wildan Bang Wil kita orang mana itu orang siap-siap nah sudah komunitasnya nongkrongnya atau apa ya sekrenya kalau bahasa komunitasnya biasanya gimana untuk nongkrong atau sekrenya di sit-down sit-down cafe untuk open mic juga jadi kalau ingin mencoba apa tertawa oleh temen-temen ini harus ke sit-down hari biasanya hari malam Sabtu setiap malam Sabtu open mic siap-siap tak berarti untuk sahabat Ciamis TV bisa apa namanya menikmati sajian komika-komika Ciamis yang tergabung di stand-up Indochiamis di sit-down cafe setiap malam Sabtu jamnya malam jam 8 habis isa lah jam 7 habis isa ya jadi jangan lupa salat dulu karena ini saya lihat ini Ustadz semuai sekarang bagaimana harapan apa ya tujuan menjadi komika ini apakah memang eh punya bakat ngalawak atau memang kepengen menghibur diri sendiri atau seperti apa ke tujuan yang menjadi komika kayaknya tiap orang punya alasan yang berbeda ya punya reason yang berbeda-beda dan itu personal kayaknya tiap orang nggak bisa disamanya kalau aku dulu ini saya bilang berkali-kali sih ada berbagai macam kontes atau wacara saya bilang ini kayak spiritual gitu alasannya kenapa saya pengkuh di stand-up komedi ketika ada berapa yang daftar terus nyobain terus pulang lagi kalau aku pengen istiqomah tuh karena saya tuh di kehidupan sehari itu kayak normatif gitu ngajar formal ya formal gitu ya ya standar-standar normatif nah saya nggak punya ruang untuk saya bisa berekspresi dengan total nah jadi panggung stand-up itu kayak ngasih aku untuk bisa teriak bisa ngomong diksi-diksi aku nggak bisa ngomong di tempat nyata karena ada range agak jarang ada tempat satu nah di stand-up harap panggung ini milikku jadi kayak meledak aku tuh maaing selama penulisan tapi ruang kelas itu bisa jadi panggung stand-up nggak gimana ruang sekolah ruang kelas sebenernya kalau kalau nyoba-nyoba materi ya cuma asal jangan asal siap-siap ya itu tadi segmen pertama kita apa tutup dengan alasan seorang zam-zam untuk masuk ke stand-up komedi dan nanti ada dua lagi temen kita yang harus memberikan alasan sebelum pulang jadi tetap di podcast ciamis tv di segmen kedua masih bersama stand-up indo ciamis iya kita masuk di segmen kedua masih di podcast masih bersama stand-up indo ciamis tadi sudah ke zam-zam motivasi dan alasannya menjadi komika sekarang kita bergeser sedikit ke anu berbrewok ini kira-kira apa motivasi dan alasannya menjadi komika kalau saya sih alasan kenapa saya ingin masuk komunitas stand-up indochiamis karena awalnya saya sering gitu kan di tongkrongan itu ngejokes ngejokes gitu ya merasa lucu aja gitu ya merasa lucu terus kayaknya gitu kayaknya saya cocok tapi kok asap beda gitu ketika masuk open mic dan sebagainya ketika jog di tongkrongan itu emang sulit gitu iya ketika masuk setengah awalnya setahunya udah setahun 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 itu terus yang kedua alasan kenapa saya stand-up karena mungkin public speaking saya buruk awal-awal gitu jadi apa nih kira-kira yang bisa untuk melatih diri saya untuk bisa ngobrol di depan orang banyak ya akhirnya stand-up ke step-up terus samping itu juga itu mungkin Kang alasannya siap-siap sekarang ke AA yang satu lagi Ahmet Ahmet waduh alasan jadi komika ya mas iya awalnya itu kan saya tuh memang sering lihat video-video komik-komik di YouTube Bang Panji, Bang Radit bahkan Kang Jam Jam sendiri saya sering nonton gitu karena dulu juga pas di pesantren memang saya tuh anak pimpinannya Kang Jam Jam iya dan ketika saya masuk stand-up gitu ya saya tuh bisa apa ya namanya memaafkan segala tragedi di hidup saya gitu jadi kayak move on move on iya kayak bisa jadi jalan move on gitu ya kalau kata gitu mah apa sih ya ada di buku Bang Panji ya buku pecahkan namanya yang baru dibuat kemarin saya baca bahwa di dalam itu stand-up itu komedi itu adalah truth kebenaran dan pain gitu iya Mission Ironi gitu ya dan saya pikir bahwa kebenarannya dulu saya tuh memang galau gitu ya ironinya adalah kejadian galau itu dan akhirnya ketika saya bisa menertawakan gitu ataupun membawa jokes tentang itu saya bisa memaafkan segala tragedi yang di adadah dirikansideh siap 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 meditasi kalau tadi kan ini kayaknya alasannya paling ini, paling berat di dalam komika ini kan kalau saya lihat punya karakter masing-masing ya kayak misalkan Bang Panji seperti itu, yang ini seperti ini ini juga punya style sendiri atau gimana? ya ini punya warna sendiri kayaknya punya genre kalau filmnya punya genre tersendiri gitu emang kita enak aja karena senior-senior kita kiblatnya ada banyak tuh warnanya kalau mau nasionalis kita Bang Panji, kalau yang mau entertain banget Bang Radit jadi teman-teman itu kayak, ah kurang budu hayang juga si abang ini gitu akhirnya mereka ngebentuk lah yang cocok buat mereka dari mulai style penulisannya, style panggungnya mereka tuh punya warna corak yang beda-beda kalau Azamzam ini kemana? Mazabna? kalau saya, saya seneng nulisnya materinya observasi tapi kalau panggung saya pengen Radit gitu, Radit banget pengennya semacam itu tapi yang style penulisannya beda, senengnya observasi-observasi gitu materinya cinta-cinta juga gak? nah katanya kalau saya enggak jadi hanya di livery panggungnya mungkin pengen Radit gitu karena dia bisa ngeraditin crowd yang banyak cuma style penulisannya saya mirip-mirip Gilbas lagi Gilang Baskara jadi seneng observasi tapi pada dasarnya setiap komika harus punya kemampuan nulis yang baik ya? sebenarnya belajar bareng-bareng sih ya oh bareng-bareng gak ada apakah karena kita udah lama saya bagus atau senior-senior juga bagus enggak kita belajar bareng gak ada, gak ada kadang teman-teman yang baru datang mereka jauh lebih keren gitu jadi bareng-bareng aja sih ya di komunitas karena gak nentuin yang udah lama jadi lebih lucu enggak juga sih ya kadang-kadang ada yang baru justru lucu yang gak ngomong lucu ada juga ya rentem aja lah rentem nah di stand up Indo ini kalau misalkan saya punya tadi percaya diri bahwa saya lucu misalkan tapi belum menjadi komika boleh ikut bergabung dan belajar bareng gitu boleh banget ah siapa aja mau ibu-ibu mamang-mamang pengen intinya mau mau apa ya ah saya mau kenalan doang atau saya punya cerita lucu nih pengen dibawain pas open mic boleh 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 aja gitu cuma ada pun nanti crowdnya dan responnya berbeda nah teman-teman ada yang cerita dong bedanya ngejoks di tokrongan sama di stand up nah kita coba mungkin kalau di kalau di tongkrongan dengan pas manggung itu beda gitu kadang kita suka merasa lucu di tongkrongan tapi pas di apa pas di manggung daring beda gitu karena mungkin orang-orang taunya lucunya di lingkup di tongkrongan itu aja kalau di stand up kan penontonnya banyak tuh renang gitu gak tau gak saring kenal juga kayak gitu sih berarti sering menemukan kejadian garing seringnya? hmm lumayan sering itu ngaruh gak sih kalau misalkan ini job menurut saya sudah maksimal ini begitu keluar gak ada yang ketawa itu akhirnya ngaruh gak sih mood ke belakangnya? langsung pengen bunuh diri hahaha pengen bunuh diri hahaha kalau di opon wika itu kan karena karena emang hahaha pengen bunuh diri iya aja nih orang-orang menjualan kartu atau bunyi daya lewek karena kita gak cocok seperti ini udah 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 pengen ceritakan nanti orang-orang ya mungkin keresahan bisa membedakan sih kalau saya mah mana jokes internal mana yang jokes memang untuk umum iya kalau garing ya memang setiap komik yang meskipun yang profesional pasti menemukan titik garing iya cuma gak sering tapi agak agak ini agak teknik misalkan garing nih satu joke ini langsung ditimpa supaya ya misalkan kok gak ketawa sih misalkan itu satu usaha itu ya oke jadi agak tekniknya mungkin ya agak tekniknya tapi kadang-kadang bagi yang baru-baru ketika jokes pertama gak kena langsung pengen pingsan di tempat pengen lanjut usahanya serem gitu lah mungkin kalau yang temen-temen ini kan udah lama nih udah udah ini maksudnya istilah kami ngebom sama pecah ya ngebom itu kalau jokes yang kita bawa dapet respon ketawa LPM nya ada ketawanya ada berarti pecah kalau miss penontonnya nguleng oh berarti itu ada yang salah apa di pembawaan atau di penulisan biasanya down nya lumayan tapi kalau temen-temen ini karena udah lumayan lama jadi mereka bisa eh lagi gitu besok dendam harus nyoba lagi gitu siap siap kalau di open mic misalkan garing menurut saya gak jadi masalah gitu ya tapi ketika bikin show atau apa gitu diundang misalkan gak lucu tuh nah jadi masalah serem karena kalau penutup latihannya aku bingung gitu saya mau ngapain siap tadi apa namanya kejadian paling paling gak terlupakan saja dari open mic atau dari show ada gak? ada sih sejauh ini ada paling berkesan tuh waktu saya tampil di Darussalam waktu itu saya ada acara anak-anak santri disana diundang oleh Kang Jam Jam dan itu untuk pertama kalinya saya dapet job dibayar dan lucu itu pecah banget ger banget karena anak-anak santri kan kayak kurang hiburan gitu kurang hiburan terus Isma Ahmed juga materinya solid banget jadi gernya dapet banget gitu ya jadi kayak kayak kalau kita tuh kan ekspektasinya ini kayaknya ketawanya tipis ketawanya pecah nah kalau waktu disana tuh gak ada pecah semua gitu jadi wah suatu yang membanggakan banget terus kalau yang ini mah apa ya yang agak tragedi juga sih ya jadi pernah waktu itu saya bawa temen-temen gitu bawa temen-temen buat nonton saya open mic terus saya garing gitu jadi jadi saya tuh kan awalnya pengen buktiin loh saya ini saya komedian gitu kan emang kalau biasanya gak bener ya itu itu karma itu soalnya soalnya kita dulu tuh udah berapa belas kali open mic ya anggih ya gak tau sebelas gak tau dua belas dan bagus terus bagus terus gak pernah saya tuh dapet segari waktu yang ke-13 waktu ke-12 itu garing banget saya tuh kaget kaget banget kayak ini ini bener open mic tapi berbega ya ketika audiensnya misalkan anak SMA anak kuliahan dosen sampai ke yang di atasnya usianya itu beban atau mentalnya yang disiapkan harus berbega ya gimana sebenarnya kita lebih ke nabung materi kalau misalkan kita punya stok materi banyak aman nih mau menontonnya kayak pejabat-pejabat atau dosen kalau kita punya stok materi ini jokesnya bapak-bapak banget nih kalau misalah gitu masalahnya kalau kita jarang open mic jarang mulis materinya segitu-gitunya pas diundang ke ibu-ibu panik kita soalnya beda crowdnya gitu siap jadi kita harus rajin-rajin sih siap sahabat Xiaomi CV tadi sudah dari apa namanya perkenalan di segmen pertama di segmen kedua sudah sedikit menggali tentang motivasi menjadi komika dan nanti di segmen ketiga kita akan coba lebih dalam lagi sedikit apa ya cari tahu bagaimana apa bedanya komedi biasa dengan stand up komedi jadi tetap di podcast Ciamis TV masih bersama stand up Ingo Ciamis oke balik lagi di podcast Ciamis TV dan kita masuk di segmen ketiga kita akan sedikit lebih dalam lagi mencari tahu apa itu stand up dan stand up Ingo Ciamis tadi sudah pada alasannya seperti apa ada pengalaman baik dan pengalaman buruk sekarang saya sebagai orang awam di dunia per stand up pengen tahu ada gak sih perbedaan antara ngalahwak biasa dengan stand up oke komedi secara umum secara linguistik jauh lebih luas aja sih jauh lebih universal nah stand up komedi adalah cabang dari komedi itu sendiri menurut aku ya jadi terus ya bedanya mungkin saya yakin yang komedi juga punya misi cuma yang jelas kalau stand up komedi mungkin dilihat dari asbe bunuzulnya kan dulu itu kayak semacam orang-orang kulit hitam dia gak gak punya suara akhirnya stand up komedi menjadi salah satu jalan untuk dia ngobrolin apa yang dia misi apa yang dia cita-citakan makanya mungkin perbedaannya yang saya tahu adalah stand up komedi jadi visi dan misi personalnya kental banget sih ya kalau komedi secara umum ya mereka menghibur dengan dasyat aja siap 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 tapi stand up komedi harus berdirinya stand up komedi kan harus pakai mic harus pakai mic nah itu tadi saya pengen tahu ada gak sih teman-teman di Ciamis yang punya prestasi atau pernah punya panggung besar kayak zam zam misalnya pengalamannya di mana pengang manggung terbesar teman-teman dulu atau kalau saya kalau di Ciamis mah standaran lah paling di kampus atau di hotel-hotel di tiara kayak gitu-gitu kalau yang agak besarnya tahun tahun yang lalu 2020 2020 kemarin ya 19 ya Alhamdulillah saya bisa juara satu di Jawa Barat Jakarta International Comedy Festival terus disananya bisa masuk finalis itu komedi festival komedi terbesar se-Asia jadi itu jadi kayak achievement itu dari penyisian sampai tampil di grand final berapa kali tampil itu cukup dua kali cukup dua kali tampil yang pertama itu di eh di Bandung di Bober dan itu sejauh barat disana semua Alhamdulillah dapat juara satu tuh juara duanya dapat dari Bandung Bang Eman terus kita berangkat ke Jakarta disana komediannya dari nasional turun semua tuh Bang Panji sampai ada yang dari luar negeri juga komedian yang dari luar kayak Yuki kayak gitu kalau yang satu ini Greg kalau saya eh belum sih belum tapi pernah satu kali jadi opener opener Kang Tamarandi ketika bikin showcase di Ciamis Tamarandi itu Suca dulu ya dimana dulu ini tampilnya di sit-down di sit-down jadi bagi kalian para komik kalau kita udah jadi opener ee bintang-bintang stand up tuh kayak jadi apa ya kebanggaan tersendiri gitu karena kita bisa membuka penampilan komik yang nasional gitu itu mungkin gak kalau ahmed sama sih saya juga jadi opener soalnya setiap stand up dan opener hehehehe hehehehe curiga cinlok sih hehehe waduh hehehe saya masih lont mal ya itu kayak kayak tadi berhasil menghadirkan komikan nasional ke Ciamis misalkan itu ee apa namanya susah gak sih ee ah di stand up itu lahir sesundanya yaa jadi kita sama sama nasional tuh kita gak terputus koneksi yaa jadi segala macem laporan segala macem kita bangga ketua stand up kita yang laporan-laporan segala macemnya kesana terus yang presiden stand up adiswa ibu juga kayak ngecek itu gimana perkembangan tiap kota hmm makanya kalau ada panji ke Ciamis yaa pasti kita juga ikut terus kayak kemarin waktu show kecil disini saya bikin show pribadi main yang di zam zam di kopi darat yaa kayak komikan nasional kayak kamal ocon yang udah main banyak film termasuk film dilan ikut nonton yaa kemarin karena kita tuh apa yaa apa sih yaa persaudaraannya bagus kalau di stand up kan kan kalau artis nyanyi itu karena terlalu banyak jadi kita putus koneksi nah kalau stand up tuh masih layut gitu istilahnya siap siap keberuntungannya itu sih nah itu tadi stand up nasional profesional yang sudah pernah ke Ciamis banyak gak sih siapa saja emm kita dulu ada Gilang Baskara terus juga ada Tamarandi terus juga ada Kamal Ocon yang udah main banyak film juara suci juga terus siapa lagi ya yang awal banget tuh generasinya Mas Miransu ada yang lihat gak temen-temen oh iya ini temen-temen temen-temen baru baru soalnya datang-datang nah justru yang yang kayak us juga pernah dulu cuma mangunnya dibanjar siap nah itu apa namanya perkembangan dari awal terbentuk stand up indow ada berapa orang sampai hari ini yang bertahan dan aktif berapa orang sebenarnya kita gak terlalu banyak ya seleksi alamat ya yang di grup tuh sekitar sepuluhan lah sepuluhan lebih dikit nah nah salahnya kalau ada ada show kayak selagi musim suci banyak yang daftar tuh nanti karena mereka kadang-kadang gak lucu jadi kelapok keluar lagi nah yang di grup itu mereka udah kayak pahit gitu loh kayak ini kayaknya jalan aku stand up ya gitu nah bisa menjadi mata pencarian kah stand up ini bagi bagi di Ciamis kalau di Ciamis pas Corona kayaknya susah tapi kalau karena sebelum musim Corona sangat lumayan agak yang agak gak yang punya channel YouTube misalkan suka stand up di YouTube Ciamis Ciamis kalau kita masih sayang sih yang ngelempar materi kita untuk YouTube aku karena udah bikin show kemarin itu pun berkah nah show yang kemarin dipublish gak? yang dipublish cuma 5 menit sisanya saya keep sayang misalnya yang dilengparin itu beat yang ringan ada di beberapa kalau mau nonton dimana? itu di di instagram saya pribadi ada di Ciamis info juga ada nanti ada di deskripsi nanti ada di deskripsi di bawah beatnya ringan tetang sebelah jadi ya sebelah kan umum banget ya gak nyinggung siapa-siapa juga lepar aja keluar siap siap kalau Amed misalkan punya dokumentasi yang di medsos gak? pas saya stand up saya juga kayak sayang banget tuh kayak itu sama tapi misalkan yang video 1 menit gitu agak gak di IG paling 15 detik sih jadi pas beat lucunya gitu jadi pas penonton ketawa responnya pas penonton ketawa di upload di snap IG gitu sering sih IG nya biar nanti nama IG saya sungguh wibu sekali kalau teman-teman yang nonton anime Attack on Titan pasti tau nama IG saya Ahmed underscore revile 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 itu nama tokoh anime oh saya suka banget anime kalau Greg sama kayak Ahmed ada video saya yang gak panjang 15 detikan lah gitu sama di instagram rakab rakab nama Instagram siap Ahmed juga ada asis video siap siap cuma beberapa penggalan aja gitu nah tadi eh sebagai orang awam yang yang pengen mendengarkan pengen mengikmati aksi teman-teman ini eh biasanya di event apa aja sih bisa bisa main si stand up comedy ini bisa diundang teman-teman kalau mau yang standar-standaran bisa nonton open night atau mencoba tapi kalau teman-teman punya event apapun itu selama itu indoor dan kondusif kita pasti bisa datang jadi silahkan DM aja di air stand up Indolci Amis bisa datang bisa-bisa kita punya event ini nih mau undang sehat boleh misalkan eventnya biar langsung kena nih misalkan event apa aja misalkan biasanya event-event kampus mau yang corporate-an mau ada seminar ataupun sebenarnya asal konsepnya indoors ya asal konsepnya indoor dan penontonnya bisa fokus kita pasti terima di masjid inggur juga loh saya pernah ngisi di masjid itu khotbah mungkin di bandar mah di SMP IT di SMP IT beneran beneran waduh dia tidak menyarankan dan it's ok dan works-works aja works siap 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 jadi intinya stand up ini bisa apa bisa diundang di banyak ragam acara yang penting syarat utamanya adalah indoor sehingga nama hujan baiklah kita sampai di segmen ketiga dan kita akan lanjut di segmen terakhir yang keempat kita akan mencari tahu harapan keinginan baik secara pribadi maupun secara komunitas nanti jadi teman-teman tetap di di podcast ciamis tv oke balik lagi di podcast ciamis tv dan kita masuk di segmen terakhir sebelum nanti kita pengen tahu sedikit saja tentang teknis stand up itu seperti apa saya pengen salah satu dari teman-teman disini melempar satu dua jokes yang nanti kita bisa bahas apa itu jenisnya apa dan seperti apa silahkan siapa yang mau oke namanya yang seger sih yang baru ya yang jombro hahaha lupa tau hahaha tapi saya mau bawa jokes ini pakai bahasa Sunda ya iya saya tidak memberitahu saya tadi saya selalu selalu kuliah di Yogyakarta di UIN nah waktu kuliah di Yogyakarta saya sau ini saya sering berwisata di tempat wisata ikonik di di tu contoh ini di Candi dan waktu itu saya ke Candi Prakman satu kali sering saya saya merawat kami saya jadi abis itu, pengunjung wisatanya gak bagi 2 orang punya golongan maksudnya anuka hiji anak muda biasanya sok pekotohan, jadi nama-nanya Pak Ali anak muda sama pekotohan anuka dua ibu-ibu pekotohan oge, tapi bari botran apakah kiema bendung bondowoso, mau ngajiin candi ngajiin angkringan nah itu berapa kalau di bedah, ada pelajarannya gak ini, misalkan tadi aja jadi sesederhananya sebenarnya, kita lebih teliti melihat sesuatu kayak candi borobudur dibuat dengan susah payah beberapa tahun-tahun yang lalu nah terus ketika yang datangnya ibu-ibu jin botram asasia-sia gitu, bandung bondowoso bikin ini dengan satu malam ya satu malam, bantuan jin, segala rupa gak sepenyian angkringan, patahannya kayak jadi kita kayak mempertanyakan sesuatu gitu, diobservasi terus kita patahin nah coba set upnya sebelah mana sih? set upnya itu sebelah waktu saya menjelasin tentang candi itu waktu saya liburan, saya nemu dua golongan nah itu set upnya gitu, jadi giring penonton bahwa waktu liburan itu memang ada dua golongan itu nah, dan itu harus fakta jadi kalau di sana cuma ada yang selfie dengan enggak ada yang botram itu gak patah, kayak ah ya mah gak bohong loh ya atau orang-orang harus tahu sandi perambanan dan kalau Mahmed di Eropa, jadi bingung nah, jadi obyeknya harus yang dikena harus yang kena dan harus jujur set up itu harus jujur, kalau set up udah ngebohong itu penonton susah susah, susah, susah jadi giringnya tuh gak masuk nah, kan orang-orang udah tahu gitu ya padahal tadi saya bisa bilang gitu bahwa candi perambanan itu dibikin sama bandung bondowoso buat meningkat seperti lo rojong orang tapi kan itu mah rasanya semua orang udah tahu jadi untuk mempersingkat beat gitu jadi saya langsung saja gitu nah di sana set upnya gitu ketika kita menerangkan apa yang terjadi di sana gitu nah dan punchline-nya ya kayak gitu punchline-nya itu kan patahan ya bentuk patahan dari cerita itu, twist-nya itu twist-nya ngajikan angkringan gitu tadinya jadi kelelahan yang dibentuk tuh kayak dipatahin jaknawan, cape-cape cape-cape ngajikan candi gitu apalagi dipakai kiema, mending ngajikan angkringan gitu nah dari situ kan kita bisa lihat gak ada kebohongan maksudnya gak ada ngarang kan orang-orang yang itu mah kayak Assalamualaikum, saya jomblo ya saya punya banyak pacar sakit kayak gitu karena menurutin komika nasional jadi kayak nge-close tapi kalau kita lihat yang di sini lihat ini, segala macem terus kita nanti patahin jauh lebih wah jadi komen apa jog itu harus milik kita ya? iya iya, iya oh, disini ah, asanama saya Bisa ehe ah, asanama bisa ehe saya butuh tiga hari nanti siap diundang malam satu ya iya siap apa ya segerhana jadi temen-temen yang penasaran dengan apa aksi mereka di open mic hari Jumat malam Sabtu silahkan ngopi di sit-down kopi di Kertasari dan nanti ikuti juga IG nya di agak YouTube juga enggak siap-siap nanti agak di deskripsi IG masing-masing enggak IG stand-up Indochiamis saya kira sudah cukup panjang kita membahas tentang stand-up di segmen terakhir ini saya ingin meminta apa ya harapan mau keinginan dari temen-temen setelah ini kedepannya setelah pandemi seperti apa sih supaya stand-up ini diterima dan ngelihit lagi Kang sam-sam kalau saya udah ada plan sih Alhamdulillah karena kemarin udah bikin show pertama nanti mau bikin volume dua buat penembusan dosa bagi teman-teman kemarin yang enggak kebagian tiket aja Nah kalau nanti eventnya lumayan kolosal mudah-mudahan pandemi cepat berlalu nah cuma untuk waktu dan tempatnya masih coming soon kita sudah ada sebenarnya beberapa plan udah ada yang nawarin hotel dan lain-lain mudah-mudahan nanti bisa di tempat yang besar biar penonton juga yang datang main banyak ya jadi main name is zamzam yang belum kedua insya Allah kami itu sih harapan semoga rencar siap kalau ini yang jombro lagi harapannya karena mengikuti doa sapu jagad Robana Adina videonya Hasanah jadi saya pengen tuh di dunia sakinah Hasanah baik dan baik itu bisa jadi bahagia dan saya keinginan saya dari stand-up ini semoga semua makhluk berbahagia siap-siap dan harapannya juga jadi pengen lebih apa ya lebih meningkatkan kualitas karena saya gitu karena dimana ya Kak saya emang dari kampungnya jadi impiannya cuma pengen masuk TV aduh segitu enggak mikirin menang gak mikirin apa cuman pengen masuk TV ditonton kumamah jeng Bapak usia berapa sih usia-usia usia baru 19 tahun wah simut-imut dan kesempatan masih sangat siap-siap dan satu lagi kita harapannya bukan di pemberitahuan kita mau ngadain Showcase stand-up comedy tempatnya di metamor kafe di kawali waktunya masih coming soon ikuti aja di IG kita ya ikuti aja itu 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 kayak gimana itu maksudnya event atau show showcase jadi nanti temen-temen stand-up Indonesia ini tampil di situ ada komik siapa aja siapa saja Abang Rizal Gek saya Vicky satu dan Pio dia itu yang buat acaranya gitu yang ngegegasnya Pio yang ngegegasnya Pio sangat respect sekali banget mantap 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 harapan saya mungkin apa ya tadi sudah mewakili sebenarnya yang berdua itu ya harapan saya mah untuk waktu dekat ya lebih dibanyakin jam terbang jam terbang dalam stand-up terus perlu belajar nah ini agak-agak tabu sedikit ini tarifnya agak ngasih apa tarifnya untuk show kalau ngondang kalau itu mungkin bisa langsung DM karena nanti ada yang menentukan itu ada adminnya ada manajemennya silakan saja untuk pertarifan-pertarifan tapi untuk Ciamis kita karena ini lembur kita ya jadi kita sesuaikan harga dulur nah jadi tinggal GM saja ke stand-up Ego Ciamis jangan ragu untuk teman-teman yang membuat event sekolah instansi gunakan stand-up ini untuk menyampaikan pesan juga di akhir kegiatan misalkan itu saya sangat apresiasi saya sangat mendukung teman-teman yang kreatif di kebupaten Ciamis ini mudah-mudahan Azam Zem dan teman-teman yang lain bisa semakin berkembang ada diberikan ruang juga oleh pemerintah gairah kebupaten Ciamis Pak Bupati pilih pagi roasting mas siap dan akhirnya terima kasih teman-teman sudah hari disini nanti saya juga insya Allah akan hari lagi gisit ke kopi hari Jumat malam Sabtu peran-peran ayah jok lah dan terima kasih juga untuk sahabat Ciamis TV yang ada di rumah kita akan kembali lagi dengan bintang tamu ngarah sumber teman diskusi teman kopi yang lain tetap di podcast Ciamis TV bersama saya Mas Ahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh